Mantan Bupati Mawarujambi Mas Nabusro kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini terkait suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Mas Nabusro diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di lantai 2 Gedung Lama Mampolda Jambi pada Kamis 22 September 2022. Sekira pukul 10.40 waktu Indonesia Barat dirinya keluar dari ruang pemeriksaan. Dalam keterangannya, Masnah mengaku diperiksa terkait aliran suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Masnah mengaku telah mengetahui 28 tersangka baru yang akan diumumkan KPK dalam kasus tersebut. Namun Masnah enggan menyebut nama-nama tersebut. Masnah Busro awalnya merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019. Namun pada tahun 2016, dirinya mengundurkan diri karena maju dalam pencalonan Bupati Muoro Jambi pada tahun 2017. Dalam pemeriksaan ini, Masnah mengaku tidak ditanya dan menyangkal terkait aliran V proyek yang diolah api firmanja dan digunakan dalam pilkada Muoro Jambi tahun 2017. Terima kasih. Sudah iya? Kenapa? Kita dipacar lagi. Tadi ditanya terkait apa? Oh iya jadi saksi. Terlalu atas tersangka siapa? Saksi atas tersangka siapa itu? Aning-aning di atas tersangka siapa itu? Tersangka siapa itu? Tadi tanya penyintas? Oh enggak lah, ditanya aja penyintis. Sayangnya. Ada 28 orang yang tersangka baru nih. Ibu sudah mengetahui itu dan mengenal beberapa diantaranya enggak? Enggak. Tapi... Ada yang kita sampaikan untuk penyintis? Enggak, enggak lah. Cuma ini aja. Cuma ini aja. Yang terkait dana. Terkait aliran dana ini saya sudah tentu ini? Sudah tahu lagi, karena saya sudah ada dana. Terkait aliran dana kita di dana pilkada dulu. Kan ada di situ di persidangan. Pada pemeriksaan kali ini, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.